Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 211 bagian D, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita. Cerita yang di atas ini ya, ya ini dia, tentang saintis from Texas University di lautan Costa Rica. Nah apa pertanyaannya? Nah ini dia, kita jawab bersama-sama. Yang nomor satu, apakah judul yang terbaik untuk cerita tersebut? Nah ini jawabannya, the best title, judul yang terbaik adalah menyelamatkan kura-kura laut yang terluka, itu yang nomor satu. Yang nomor dua, di mana kelompok ilmuwan itu berlayar, atau ya berlayar ya, Nomor dua, kelompok itu berlayar di lautan dekat Costa Rica, ya ini dia. Nomor tiga, kenapa para ilmuwan itu berlayar di sana ya? Nah nomor tiganya, mereka ingin mengoleksi data, atau mengumpulkan data terhadap kura-kura laut. Nomor empat, kapan mereka mengetahui bahwa kura-kura tersebut terluka? Nah nomor empat, mereka mengetahui kura-kura tersebut terluka ketika kura-kura tersebut berenang dekat perahu mereka. Dan nomor lima, kapan para ilmuwan itu memutuskan untuk membuang plastiknya? Nah mereka memutuskan untuk membuang plastik di lautan, jadi seketika itu mereka mengerjakan untuk menyelamatkan kura-kura tersebut. Nah itulah untuk worksheet 4.11. Nah kita lanjut, did you know? Nah ini ada gambar 4.11, plastik di lautan. Nah ini ada sumbernya adalah dari Youtube. Jika kalian mencoba untuk mengklik Youtube ini, kalian akan diarahkan ke sebuah konten. Dari channel Global Citizen ya, yang berjudul Startling Facts About Plastic Pollution in the Ocean. Yang artinya adalah fakta yang mengejutkan tentang polusi plastik di lautan. Nah gambar pertamanya ini, di tahun 2050 akan ada lebih banyak plastik di lautan dibandingkan ikan yang ada. Jadi lebih banyak plastiknya daripada ikan. Jika kita tidak, tentunya jika kita tidak menyadari atau merubah pola hidup kita dengan tidak menggunakan plastik. Nah lanjut, nomor 1. Jadi apakah kamu mengetahui apa yang dipertanyakan di sini? Nomor 1, tiap menit, 2 truk plastik dibuang ke lautan kita. Nah itu tiap menit. Nomor 2, sedotan plastik berkontribusi sebanyak 5,4 triliun. Buah, sampah, polusi sampah di lautan. Jadi kontribusi sedotan plastik itu ada sebanyak 5,25 triliun. Nomor 3, lebih dari 1 miliar binatang laut terbunuh tiap tahun dikarenakan polusi plastik di lautan. Nah sumbernya ini, Earth Day Facts ya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.